Banyak. Ya lumayan ya. Kita bahas terkait hutang puasa. Jadi kalau dalam ibadah sehari-hari atau dalam agama Islam itu sendiri ada dua ibadah yang ini harus dikodok. Sholat dengan puasa. Tapi bagi orang yang haid dia cukup mengkodok puasa saja tanpa mengkodok sholat. Karena berabek kesian perempuan kalau dia haid 10 hari, 10 hari dia harus kodok sholatnya. Bayangkan 1 hari 5 waktu dikali 10 hari. 50 waktu. Jadi ada ketentuannya orang yang haid atau nifas pun dia harus mengkodok sholat itu pada ranah tertentu. Tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bisa kita bahas nantinya. Saya ingin fokus kita sekarang pada kodok puasa dulu. Pada hutang puasa. Jadi manusia itu punya dua hutang. Satu hutang yang kaitannya sama Allah. Yang kedua hutang yang kaitannya dengan manusia. Kalau hutung yang kaitannya dengan manusia uang, properti, dan lain sebagainya. Hutang yang kaitannya sama Allah perihal ibadah yang kita tinggalkan. Puasa, sholat, dan lain sebagainya. Maka mana yang harus didahulukan dua-duanya wajib dibayar. Sama manusia kudu dibayar, sama Allah juga harus dibayar. Ini kadang-kadang sama manusia kita menyalahi hak mereka. Entar aja katanya dia mau banyak duit. Entar aja dibayarnya. Tapi kita traveling bisa, healing bisa. Kemudian bikin status dilihat sama orang yang tempat kita minjem utang. Wah, gak benar dia minjem utang tapi jalan-jalan bisa. Beli tas branded bisa dan lain sebagainya. Ini jadi reminder. Muhasabah penting bahwa yang namanya hutang jangan sampai kita keburu wafat. Tapi belum sempat membayar hutang-hutang kita. Baik kepada manusia maupun kepada Allah subhanahu wa ta'an. Nah salah satu hutang kepada Allah adalah hutang puasa. Ramadan telah berakhir kemarin. Otomatis mayoritas dari para akhwat perempuan juga pasti hutang puasanya banyak. Baik karena menyusui, baik karena hamil, baik karena nifas, sakit, ataupun karena dia haid. Ini yang keseluruhan pasti kena karena haid. Maka saya ingin bahas sedikit demi sedikit terkait hutang puasa yang pertama. Saya sudah bagi beberapa hal. Tadi pembagian hutang, hutang sama Allah, hutang sama manusia. Baik hutang kepada keduanya, Tuhan dan manusia, itu wajib untuk dicatat. Harusnya dicatat. Teteh-teteh kemarin datang haid bulan Ramadan, dicatat. Walaupun itu bukan Ramadan, kalau sudah masuk tanggal-tanggal haid, dicatat. Tapi ustazah kalau saya nggak dicatat, saya ngelapor sama suami. Yang coba yang ingat ya. Kemarin mama haid tanggal sekian, berakhir tanggal sekian. Begitu ditanya suaminya lupa. Karena perempuan itu secara ingatan lebih hebat biasanya daripada laki-laki. Maka jangan pakai cara seperti itu. Kita punya handphone sekarang. Simpan di handphone kita. Kita punya aplikasi yang menghitung jumlah masa subur dan lain sebagainya. Catat di situ. Atau ada kalender nih, masih klasik. Dibuletin. Selama bulan Ramadan, berapa yang ketinggalan itu bisa kita catat. Untuk mengingat kalau kita bayar kodok puasa. Maka dalam surah Al-Baqarah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalim musam mangfaktubuh. Kalau kamu punya hutang baik kepada Allah ataupun manusia. Dicatat, tulis biar apa, biar ada bukti. Nggak lupa. Kalau sama Allah biar tahu kapan bayarnya. Sama manusia biar ada bukti. Kalau ada yang hutang kita videoin. Kalau ada yang hutang kita fotoin. Bentar ya, ini jadi barang bukti. Kalau ada yang hutang catat. Kenapa? Tanda tangan biar jadi barang bukti. Kenapa banyak orang yang nggak mau bayar hutang karena nggak ada bukti. Eh tolong dong. Gue perlu banget nih minjem sejuta aja lo transfer hari ini. Ya ada sebenarnya bukti transfernya. Tapi dia nggak mau. Nggak mau tahu. Kenapa? Karena nggak valid katanya buktinya. Baik. Maka harus dicatat agar kita bisa membayar dengan sebaik mungkin. Perihal yang kedua. Itu pembagian hutang. Yang kedua adalah perbedaan kodok dan ada. Kita niat puasa Ramadan masih ingat nggak kemarin? Masih ya? Nawaitu sawmahuddin an fardih syahri ramadhani hadihissanati lillahi ta'ala. Tapi ketika kita mau kodok puasa niatnya kudu beda. Niat mengkodok itu bedanya kodokan dengan adaan. Kalau adaan melaksanakan ibadah pada waktunya. Kita ngelaksanain zuhur di waktu zuhur. Kalau zuhur kita nggak ngelaksanain udah kelewat. Niat mengelaksanainnya di asar. Berarti kita kodok zuhur kita ke asar. Bukan lagi adaan tapi kodokan. Usolli farado zuhri erba'a rokatin mustakbilal kiblati kodokan lillahi ta'ala. Bukan adaan lagi. Karena adaan melaksanakan ibadah pada waktunya begitu pun puasa. Maka ketika kita niat bayar hutang puasa. Bagaimana niatnya? Diganti adaan dengan kodokan. Itu yang kedua. Yang ketiga ini pasti pertanyaan yang sering timbul di kita nih. Terkait permasalahan kodok. Wajibkah kodok puasa dilakukan berurutan atau boleh berpisah-pisah? Teteh-teteh bagaimana? Selama ini bayarnya berurutan atau pisah-pisah? Pisah-pisah ustazah semampu saya. Kadang minggu ini cuma satu baru bayar lagi bulan depan. Jadi dalam setahun itu bisa berapa kali dia bayar. Maka di sini sebenarnya tidak ada dalil yang menyatakan dalam Al-Quran harus berurutan atau terpisah-pisah. Tapi ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ulama pertama mengatakan bayar kodok puasa harus berurutan. Karena ninggalinnya juga berurutan. Sini mbak-mbak, teteh-teteh, haid lima hari berurutan. Lima hari. Maka lima hari juga harus dibayar berurutan. Kalau kata pendapat ulama yang pertama. Yang kedua, kata pendapat ulama yang kedua. Tidak wajib berurutan atau tidak diharuskan berurutan. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW. Jadi kata Nabi, puasa Ramadan itu boleh dibayar secara berurutan ataupun secara terpisah-pisah kalau memang kita mampu. Seperti itu. Kadang kejadiannya begini, ustazah saya tidak bisa berurutan seminggu full. Senin saya puasa. Begitu selasa tidak bisa. Soalnya ada makan-makan, ada teman yang beraktir. Akhirnya tidak, tidak puasa. Ya boleh saja. Jadi kalau ditanya ambil pendapat mana, saya lebih memilih pendapat yang kedua, yang lebih sohi. Karena didasari dengan hadis Nabi SAW boleh berurutan, boleh juga berpisah-pisah. Itu perihal permasalahan yang ketiga. Yang keempat, bagaimana jika kodok kita tertunda sampai Ramadan berikutnya. Kita punya hutang puasa 2023, ini kemarin nih. Kita masuk ke 2024, puasa kita belum kebayar. Keburu masuk ke 2025. Jadi sudah melewati Ramadan, masuk Ramadan yang selanjutnya. Maka di sini juga ulama berbeda pendapat. Sok, mangga dicatat. Pendapatnya ada dua. Pendapat pertama mengatakan tidak perlu ada vidyah. Jadi cuma kodok saja. Misal, kita meninggalkan dua Ramadan. Ramadan pertama lima hari, Ramadan kedua lima hari cukup dikodok sepuluh hari. Kata pendapat yang pertama. Tidak perlu bayar vidyah. Baik dia tertunda bayar kodoknya karena ada uzur, syari yang dibenarkan. Ya sakit, kemudian lagi apalah banyak hilang akal gila dan lain sebagainya. Ataupun tidak ada uzur syari, tidak perlu bayar vidyah. Cukup dikodok saja. Tapi ulama yang kedua mengatakan, kalau dia meninggalkannya karena uzur syari, cukup kodok. Ini ulama kedua. Tapi kalau dia meninggalkan karena sengaja, ada unsur kesengajaan, lalai. Abai dengan ketentuan bayar hutang tersebut. Maka kata pendapat ulama yang kedua, dia harus bayar kodok disertai dengan bayar vidyah. Jadi kalau kita kemarin belum bayar dari 2020, sudah masuk 2023, masih ada hutang. Bayarnya lebih asohnya saya ambil pendapat yang bayar keduanya. Baik vidyah maupun kodok. Bagaimana ukuran vidyah? Vidyah itu ukurannya satu mut. Satu mut itu sekitar, kalau dari ulama mazhab syafi'i, itu 0,6. 0,6 ons atau setengah kilo. Atau ada yang menggenapkan ke satu kilo, biar lebih amannya lagi. Itu boleh. Jadi satu hari dihitung satu kilogram beras. Bayar vidyah. Lima hari ditinggalkan, dikali lima. Lima kilo berarti dia bayar. Gitu ya. Kurang lebih itu terkait kalau tertunda Ramadan di berikutnya. Kemudian yang kelima. Bagaimana jika orang yang belum bayar puasa, dia meninggal dunia. Dia belum kodok, keburu meninggal. Belum masuk Ramadan yang akan datang. Dia wafat nanti bulan Januari, September atau Desember. Tapi insya Allah yang hadir panjang umur semua mudah-mudahan. Sehat badan, panjang umur. Saya yakin karena di sini masih jomblo rata-rata. Belum pada nikah ya. Jadi biar nikah dulu, ada temannya Ramadan yang akan datang. Insya Allah panjang umur. Bagaimana jika meninggal dunia sebelum kodok? Belum bayar vidyah, belum kodok ya. Maka ada dua pendapat juga. Pendapat pertama, pendapat pertama. Keluarganya bertanggung jawab membayarkan vidyah bagi orang yang meninggal. Misal, orang tua kita kemarin gak sempat Ramadan ikut puasa. Sakit. Atau sudah tua rentah. Belum dibayarin hutang puasanya nih, kebunuh meninggal. Maka keluarganya wajib membayarkan vidyah. Ini pendapat yang pertama. Jadi keluarganya ada uang, bayarin ibunya vidyah. Bayarin ayahnya vidyah dihitung. 30 hari yang ditinggal dikali. Sekilo dikali 30, 30 kilo. Tapi pendapat yang kedua mengatakan. Bayarnya bukan pakai vidyah. Tapi anak cucu mantu keturunannya, keluarganya itu harus gantiin puasa kodok. Misal, ibu saya meninggal. Maka saya atau keluarga saya itu harus mengganti puasa ibu saya dengan menggantinya puasa juga. Bukan vidyah. Jadi ada salah satu anak yang gantiin pakai puasa juga. Ini pendapat yang kedua. Didasari dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radiyallahu'an. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata wa alaihi siyamun soma'an huwaliyuhu. Siapa orang yang meninggal dunia? Dia punya kewajiban kodok puasa. Maka walinya, keluarganya itu wajib menggantikan hutang puasa orang yang meninggal itu. Lalu, ambil pendapat mana usaha? Kalau saya cenderung ambil pendapat yang kedua. Jadi kalau ayah ibu kita meninggal atau keluarga kita meninggal, keluarganya yang gantiin untuk kodok puasa. Itu ya. Kemudian, yang keenam. Ini yang paling sering nih. Bagaimana jika kita lupa jumlah hari yang ditinggalkan? Kita lupa jumlah hutang kita. Itu ya. Maka tadi pentingnya dicatat. Tapi banyak kita yang lupa. Aduh Ustazah, saya semenjak balik. Ada yang baliknya usia 12 tahun. Ada yang 13 tahun. Ada yang 10 tahun mungkin ya. Dari usia 10 sampai sekarang, udah tua nih. Itu wajib dibayar. Tapi lupa. Tidak dicatat. Dulu masih muda, masih kecil. Tidak aware sama hal demikian. Kadang sholat aja masih, ya Alhamdulillah. Mau sholat juga Ustazah gitu. Bagaimana membayar hutang puasa? Maka di sini para ulama mengatakan, kalau kita lupa jumlah berapa kita punya hutang puasa, bayarlah sesuai dengan jumlah maksimum yang kita yakini. Misal, kita berpikiran gini. Ya Allah, kayaknya hutang puasa saya ini, kalau di total-total dari awal saya balik sampai sekarang, mungkin ada jumlahnya 200 hari yang saya tinggalin. Misal, kita ambil jumlah paling maksimalnya. Walaupun sebenarnya enggak sampai segitu, ternyata hutangnya cuma 150 hari. Atau hutangnya cuma 50 hari. Ambil yang kita yakini paling banyak. Lalu kapan bayarnya? Agar tidak berat dan kefikiran, aduh ya Allah saya punya hutang 150 hari. Bagaimana bayarnya ya Allah? Maka dalam setahun itu silahkan kita rutinkan untuk puasa Senin Kemis, tapi niatnya puasa kodok. Pahala Senin Kemisnya dapat, tapi puasanya puasa kodok. Biar enggak berat. Kalau setiap hari terasa berat, apalagi berurutan, maka Senin Kemis saja. Senin niat satu, Kemis niat satu, minggu depan satu-satu lagi. Tapi ada yang berpikiran, ustazah saya keburu takutnya meninggal. Tiap minggu saya bayar dua, takutnya minggu depan saya enggak nyampe umur. Gimana tuh? Maka silahkan kalau sanggup untuk berurutan, silahkan. Itu terkait dengan permasalahan yang sering ditanyakan, kalau lupa jumlah hutang. Maka sekali lagi yuk catet hutang kita yuk. Jangan ngutang ke warung aja dicatet. Ngutang ke teman aja dicatet. Tapi hutang yang kaitannya dengan Allah, itu juga harus dicatet. Termasuk perempuan nih. Sedikit lagi. Kita haid itu kan enggak wajib ya. Kodo apa namanya? Kodo sholat ya. Tapi, kalau kita keluar haid pertama kali, dan itu pada waktu sholat, kemudian kita belum melaksanakan sholat, maka wajib dikodok sholatnya. Misal, teteh-teteh tadi berangkat ke masjid ini, mau sholat zuhur berjamaah. Ketika ke kamar mandi, mau buang air kecil, keluar haid. Padahal pengen ikut berjamaah. Karena sudah masuk waktunya, dan kita belum melaksanakan sholatnya, maka wajib untuk dikodok. Tapi bagaimana kalau keluar haidnya, abis salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamar mandi. Hid. Maka tidak perlu dikodok, karena sholatnya sudah dilaksanakan. Itu terkait pengetahuan dasar yang bisa jadi pegangan buat kita semua. Maka terakhir, satu lagi, kalau tadi cabang permasalahan mengenai kodok puasa, sudah kita bahas sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana cara bayar hutang puasa? Ada tiga. Pembagiannya satu, dengan dikodok. Yang kedua, dengan bayar fidyah. Dan yang ketiga, adalah dengan bayar kafarat. Kodok. Kodok puasa. Siapa orang yang wajib mengkodok puasanya? Satu, orang yang sakit, dan ada harapan sembuh. Sakitnya tidak kronis. Batuk pilek, dia tidak puasa. Penyakit mahnya kambuh. Siang hari, bulan Ramadan. Dia batal puasa. Maka diwajib dikodok di hari yang lain. Di hari lain setelah bulan Ramadan. Orang yang sakit, dan ada harapan sembuh. Orang yang sedang musafir, perjalanan, termasuk mudik. Pulang ke Jogja, naik kereta, tidak kuat di jalanan. Boleh mengkodok puasa. Jadi kodok puasa, bagi musafir dibolehkan, sebagaimana dibolehkannya, perintah mengkosor, dan menjama sholat. Berapa ukuran jama kosor itu diperbolehkan? Kalau dari ulama Mazhab Syafi'i, itu di angka 80 kilo ke atas. Jadi kalau kita jalan, di bawah 80 kilo, tidak boleh yang namanya di jama kosor. pengen makan siang, karena macet dari Sudirman ke Senayan, kodok aja deh puasanya, katanya. Padahal cuma dari Sudirman ke Senayan. Rumah kita BSD, nyampe enggak 80 kilo? Enggak. Pulang maghrib, enggak sempet, nyampe rumah Isya, ntar aja di kodok, ntar aja di apa, mau naf, di jama, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada syaratnya seperti itu. Sekitar 80 kilo ke atas, baru boleh untuk, tadi mengkodok puasa bagi musafir, dan menjama kosor sholat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Itu satu sakit musafir. Yang ketiga, orang yang hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui. Dengan catatan, ini disimak baik-baik, jadi bahan penting buat kita. Kalau dia hamil sama menyusui, enggak puasa, karena takut membahayakan dirinya saja, maka cukup kodok. Kalau dia takut membahayakan dirinya dan janinnya, juga cukup kodok. Tapi kalau yang dia takutin membahayakan janinnya doang, kalau dia puasa, maka bukan hanya kodok, tapi juga harus dibayar dengan vidyah. Jadi kalau kita-kita lagi hamil nih, lagi hamil, aduh saya enggak puasa deh, kenapa takut janin saya, kenapa-napa? Maka nanti bukan hanya kodok, dia juga harus bayar vidyah. Tapi kalau kita enggak puasa, saya lemes. Tapi saya yakin kalau bayi saya kuat, itu cuma kodok saja. Dan orang yang membatalkan puasa secara sengaja, ada teman makan keripik di kantor, kita lagi puasa, Romaldon yang makan keripik lagi haid. Bagi di kita enggak kuat benar, enak benar lihat keripiknya, batal akhirnya puasanya. Maka yang begitu juga wajib kodok. Itu yang pertama, kodok. Yang kedua, vidyah. Bayar vidyah itu ukurannya satu mud. Tadi kita genapin ke satu kilogram beras. Orang yang bayar vidyah siapa saja? Satu orang yang sakit dan tidak ada harapan, sembuh, sakitnya kronis. Selepas Ramadan pun dia enggak mampu bayar. Kenapa? Karena kalau dia bayar puasanya dengan kodok atau dengan puasa lagi, maka dikhawatirkan sakitnya makin parah, bisa-bisa dia wafat juga. Yang pertama, orang yang bayar vidyah. Yang kedua, orang yang bayar vidyah adalah orang yang sudah tua rentak dan tidak ada kemampuan lagi untuk membayar di hari yang lain. Kita punya orang tua, sudah sakit, tua rentak. B12, batuk, bengek, bolot, buta, dan lain sebagainya. Penyakit orang tua ya. Itu yang begitu, sudah enggak wajib bayar kodok. Dia diharuskan bayar vidyah. Karena sudah tua rentak, enggak ada kemampuan lagi. Dan tadi yang bayar vidyah adalah orang yang menunda membayar Ramadan, ke Ramadan yang akan datang, beserta ibu hamil menyusui yang takut membahayakan anaknya. Kodok, vidyah. Satu lagi, kafarot. Kafarot ini harus dibayar bagi orang, cuma satu khusus nih. Bagi orang puter, mohon maaf, yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Khusus bagi mereka. Maaf, agak sedikit vulgar karena masuk pembahasan fikih ya. Jadi kalau, mohon maaf, kalau laki-laki, dia mimpi basah atau keluar mani, maka dia cuma wajib kotok saja. Begitupun perempuan. Tapi kalau sampai al-watu'u, hubungan intim layaknya suami istri, mau dia pasangan halal ataupun haram, mau hubungannya dari kubul ataupun dubur area belakang, itu wajib untuk kafarot. Mohon maaf ya. Muzubillahimin zalik, mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan yang diharamkan. Jadi istri itu kalau bulan Ramadan halal, tapi malam hari. Kalau siang hari, haram. Haram dan harus bayar kafarot. Bagaimana bayar kafarot itu? Maka dulu pernah ada yang datang sama Rasul. Dia bilang, halak tu ya Rasulullah, halak tu ya Rasulullah, ya Rasulullah salam, celaka aku, celaka aku ah ya Rasul. Kenapa kata Rasul? Aku mendatangi atau mencampuri istriku di siang hari bulan Ramadan. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah salam mengatakan, maka bayarlah dengan kafarot. Silahkan merdekakan budak. Jadi bayar kafarotnya ada tiga. Satu, memerdekakan budak. Budaknya harus yang beriman. Tapi zaman sekarang gak ada perbudakan. Yang kedua, kalau perbudakan gak sanggup, maka puasa dua hari berturut-turut. berturut-turut ya, bukan terpisah. Jadi satu bulan, padahal cuma satu hari, dia melakukan itu sama suaminya di siang hari. Bayarnya dua bulan berturut-turut. Tuh. Kalau itu gak sanggup juga, maka yang terakhir memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu bayar kafarot. Makanya hati-hati, suami istri saja harus bayar kafarot. Kalau bulan Ramadan, bagaimana orang yang hidupnya bebas, mencampuri yang bukan mahrumnya. Yang bukan pasangan halalnya. Itu pun wajib untuk bayar kafarot, plus dapat dosa karena zinanya. Jadi itu terkait pembayaran hutang puasa, yang harus kita lebih sadar dan aware lagi, oh ternyata gak boleh main-main sama hutang. Terutama hutang yang kaitannya dengan Allah SWT. Karena kelak nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka dari saat ini, tunaikanlah hutang kepada sesama manusia, dan tunaikanlah hutang juga yang kaitannya kepada Allah SWT. Baik, mungkin saya akhiri. Kalau misalkan ada sesi tanya-jawab, atau ada pertanyaan, munggu silahkan mungkin bisa diberikan ya pertanyaannya. Silahkan. Boleh dua-duanya. Yang mana dulu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menggabungkan. Terkait hal ini, puasa syawal kan 6 hari setelah hari raya idul fitri ya. Itu ya, 6 hari. Kemudian kita punya hutang nih, pengen kodok juga. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh digabung niatnya, dijadikan satu, tapi ada yang mengatakan gak boleh digabung. Cuma dianggap salah satu saja. Salah satu ulama yang membolehkan untuk menggabungnya adalah mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i dan maliki membolehkan untuk menggabung dua puasa tersebut. Jadi puasa sunnah sama puasa wajib boleh digabung. Tapi ulama yang lain, ulama yang lain mengatakan, misalkan ulama lain bilang, kalau kamu tetap mengerjakan dua-duanya, maka yang diterima cuma satu niatnya. Atau tidak sah keduanya. Ada ulama lain yang berpendapat juga demikian. Lalu saya ambil pendapat yang mana, walaupun dari mazhab syafi'i itu membolehkan untuk menggabungkan niat, tetapi yang lebih aman menurut saya adalah yang wajib dulu harus dipenuhi baru yang sunnah. Misal gini, misal gini ya, puasa 6 hari syawal itu kan boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Sama halnya dengan puasa kodok. Karena bulan syawal itu lebih panjang sampai 30 hari, takutnya kalau kita mendahulukan puasa syawal 6 hari, kita tidak ada umur nih. Begitu mau bayar kodok, tidak ada umur. Maka, kalau saya sendiri, yang sudah-sudah beberapa tahun ini, saya mendahulukan hutang dulu, saya bayar, baru nanti puasa syawalnya saya di akhir. Karena kan yang satu wajib, yang satu, sunnah. Seperti itu. Kalau saya ambil pendapat yang demikian. Itu ya mbak ya, kurang lebih ya. Bisa saja. Cuman, itu pun masih jadi perdebatan di kalangan ulama, karena apa ya, jatuhnya tuh 50-50 gitu. Sebagian besar menganggapnya harus dipisah, sebagian besar juga mengatakan boleh digabung. Bahkan kalau saya ambil pendapat yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ada lagi, tadi satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sisa kodonya berapa? 20. Oke, bayar vidiahnya dulu. Vidiahnya dulu. Jadi kan kalau demikian, kalau meninggalkan beberapa Ramadan, belum sempat dibayar, ini kayak ibu hamil menyusui ya. Tahun ini hamil, tahun depan nyusuin. Tahun depan hamil lagi. Itu ada yang begitu tuh. Hamil, nyusuin, hamil lagi, hamil lagi. Kayaknya susah ngebayarnya gitu ya. Nah itu tetap harus diusahakan untuk dibayar kodok. Dengan vidiah juga, karena sudah meninggalkan beberapa bulan. Jadi, bayarkan vidiahnya dulu, segera mungkin. Dan sekarang, posisinya lagi nyusuin. Anaknya sudah berapa tahun? Satu tahun. Dicoba. Jadi dicobanya gini, dilihat. Mampu atau enggak, anak kita tuh ikut ibunya puasa. Karena kan kalau anak sudah satu tahun, dia enggak cuma fokus sama asih saja. Dia juga sudah ada makanan lain, pengganti asih yang masuk. Jadi bisa ditambah dengan susu yang lain. Bukan fokus ke asih saja. Kecuali anaknya masih usia enam bulan, lima bulan, yang itu cuma fokus tuh. Belum dapat empasi tuh. Ya cuma susu doang. Kadang-kadang dia malah lemes tuh. Makanya dikhawatirkan membahayakan anak. Kalau sudah usia satu tahun ke atas, boleh konsultasi sama Tobib Sikoh. Jadi dokter yang dapat dipercaya. Dokter anak misalkan. Ya ditanya keadaannya dok, saya pengen nyoba puasa. Kak, kira-kira kalau anak saya tuh diajak puasa, tapi asinya beda gitu ya dok ya. Gimana ya dok? Nanti dokter itu bisa kasih solusi. Kalau dokternya bilang, yaudah ibu, coba aja dulu satu hari puasa. Kalau pas dilihat, oh dok, anak saya begini waktu saya puasa. Kata dokternya, jangan puasa lagi bu. Berarti tunggu sampai disapi. Tapi kalau kata dokternya, oh enggak masalah. Dia cuma agak rewel aja, enggak masalah kok. Nanti kasih kudapan atau makanan mengganti yang lain, lebih banyak lagi, kata dokternya. Maka bisa ibunya untuk berpuasa. Jadi sebenarnya, menyusui dan hamil berpuasa atau tidak yang tahu kita. Yang tahu kita. Jangan sampai ini jadi alasan gara-gara saya hamil menyusui, ah tok 30 hari saya enggak mau. Puasa. Banyak kok orang hamil tapi dia mampu puasa rumah. Banyak kok orang menyusui dia mampu puasa rumah. jadi kalau kata Syed Sabik itu perempuan buat mengetahui dia mampu atau tidaknya. Lagi hamil menyusui ini. Mampu atau tidaknya dia berpuasa. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Oh pengalaman dulu, saya coba puasa, ternyata kenapa-napa nih janinnya atau diri saya juga kenapa-napa. Yang kedua adalah pergi ke dokter yang terpercaya. Dokter kandungan kalau lagi hamil. Kalau anaknya sudah menyusui DSA. Dokter spesialis anak. Itu bisa konsultasi dan memberikan wejangan masukkan baru nanti kita bisa memutuskan kita puasa atau tidak. Jadi kalau ngambil wejangan itu jangan dari yang lain-lain. Misalnya kita mau puasa kita nanya orang tua. Mah atau mamah mertua. Mah saya mau puasa nih mah. kata mamah mertua eh jangan. Nanti rewel anak kamu jangan puasa. Karena yang tahu sebenarnya bukan mertua atau ibu kita. Yang lebih faham keadaan kita adalah diri kita dan konsul kepada dokter yang terpercaya. Kurang lebih seperti itu ya teh ya. Jadi coba diusahakan untuk kodok juga. Ya. Sekaligus boleh. Ya. Seperti itu. Ya kurang lebih ya. Baik. Sudah. Ada pertanyaan lagi atau sudah saya tutup? Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Sudah ya? Karena sudah jam 1 juga. Ini kayaknya udah kelihatan gak tenang nih. Harus ngelanjutin deadline-deadline yang lain ya. Tugas-tugas kantor yang lainnya. Baik. Teman-teman sekalian para karyawati dari Bank BRI maupun para karyawan yang mendengar juga di samping ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Panjang umurnya. Insya Allah Allah beri kemampuan kepada kita untuk bisa membayar hutang puasa dengan sebaik mungkin dan kelak kita menjadi hamba yang semakin bertakwa dengan adanya bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Mari sama-sama kita baca dulu Umul Quran Suratul Fatihah Alahadihniya wa'ala kulli niat saliha wa'ala hadratin Nabi Al-Fangatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوبي عليهم ولا طالين ربنا في لنا ولي والدين آمين Terima kasih teman-teman semua saya mohon maaf kurang dan lebihnya mudah-mudahan rido dan dimaafkan بِلَّهِ تَوْفِقُ وَالْهِدَيَةِ وَسَّلَمُوا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَوْكَتُ ترجمة نانسي قنقر